Ada energi negatif yang masuk ke dalam tubuhnya Itu ingin merusak keluarga Pada akhirnya Si suaminya itu kemasukan sosok Dan itu dia membunuh Seisi rumah Dia membuktikan bahwa ancaman dia ini Tidak main-main Nah jadi dia ingin ibaratnya Bahwa istrinya ini memang betul-betul Ingin mengetahui bahwa Apapun yang dilakukan suaminya ini ternyata Benar, nah makanya Dia posisinya disini agar Merasa puas istrinya, dia lakukan semuanya Disitu Yaudah campur aduk antara Black Magic Sama bisikan setan Dan kenyamanan diantara keluarga itu Jadi kalau dilihat disini Dia ini memang sangat mencintai istrinya Dan anak-anaknya Tapi keadaanlah yang mengubah semuanya Jadi dia ini memiliki suatu motif Dimana akan menghabisi keturunannya Dan untuk diri dia Peristiwa pembunuhan paling sadis Baru saja terjadi Di kawasan Jagakarsa Jakarta Selatan Empat anak meninggal dunia Di tangan bapaknya sendiri Setelah itu Si bapak berusaha bunuh diri Tapi gagal Hingga kejadian ini terkuat Tapi benarkah Ada unsur mistik Yang ikut mempengaruhi tragedi ini Lalu Apa makna tulisan dari darah Yang tercetak Di lantai rumah Jangan dulu berlalu Masih akan banyak keganjilan terjadi disini Dan jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Jangan lupa Berjajar Membojur kaku Tanpa nyawa Mereka adalah kakak beradik Yang dihabisi nyawanya oleh ayah kandungnya Tubuhnya mulai mengeluarkan bautas sedang Karena menurut polisi Pembunuhan sudah terjadi Sejak hampir sepekan Sebelum ditemukan Pada 6 Desember 2023 Peristiwa di rumah kontrakan Di jalan kebagusan raya Jagakarsa Jakarta Selatan itu Ternyata Tidak sepi dari Anasir mistik Setidaknya Mian melihatnya Seperti itu Ada energi negatif Yang ikut mempengaruhi Pembunuhan Sehingga Korbannya Empat Anaknya Ada energi negatif Yang masuk ke dalam tubuhnya Itu ingin merusak keluarga Entah itu dari siapa Yang pasti ada sosok lain Yang ingin merusak keluarga mereka Pada akhirnya Si suaminya itu Kemasukan sosok Dan itu Dia membunuh Seisi rumah Suasana hatinya itu Penuh dengan dendam Dan bisikan-bisikan Jin Peristiwa maut Yang membuat Semua orang terkejut itu Sesungguhnya Tidak datang Tiba-tiba Sebab Sudah terjadi Perselisihan Yang tak sebentar Antara pria Berinisial P Dengan istrinya Keributan rumah tangga itu Semua biasa-biasa saja Tapi kemudian Berubah menjadi Sangat berbahaya Apalagi Sudah ada Tanda-tanda KDRT Saat sang istri Pergi Kemudian melapor Ke polisi Jadi kejadian Percecokan Antara suami Dan istri Begitu ada Percecokan Antara suami Dan istri Sehingga Istrinya Keluar dari rumah Dan melapor Kepada Polsek Jaga Karsa Tangani Ada luka-luka Dibawa Lahama Polsek Ke rumah sakit Pasar Minggu Tidak pulang-pulang Jadi hari Sabtu Kejadian itu Jadi kalau hari Minggu itu Baru ada kejadian Kalau dilihat Dari Tarot disini Bahwa sebelum Kejadian Mereka ini Sudah salah paham Karena bagaimanapun Terlihat dari Tarot disini Bahwa keluarga ini Sebenarnya Suka Terjadi satu keributan Dimana keributan ini Awalnya Memang biasa-biasa saja Akhirnya memuncak Rumah tangga Pak P Memang rumit Selain persoalan ekonomi Ada problematika lain Sehingga memicu Pertengkaran Walaupun hidup serba kekurangan Tapi Mian melihat Ada aroma cinta segitiga Sebab Pria berinisial P ini Ditenggarai memiliki wanita lain Itu yang memicu Pertengkaran hingga KDRT Yang membuat sang istri Meninggalkan rumah Sosok laki-laki ini tuh Mempunyai wanita lain Yang dalam artian bahwa Dia tuh Seperti adanya Pertengkaran Antar orang ketiga Orang ketiga ini Dia itu Kepergoklah Lalu terjadi Pertengkaran Dengan istrinya Dan terjadi KDRT Dan itu Si istrinya sempat Bertengkar Dengan si sosok ketiga ini Setelah itu Nah emosi lah Laki-laki itu Lalu Melakukan KDRT lagi Sampai parah Lalu apa yang membuat Pria berinisial P Tega menjadikan anak-anaknya Pelampiasan dendam Hingga semua Dibunuh Secara Barsama Jangan kemana-mana Tetap subscribe Like share Dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar anda Energi negatif Juga dilihat Koko Antoni lewat kartu tarot Hawa metafisika juga tampak mengurung suasana rumah Ketika terjadi pembunuhan Ada emosi Egoisme Serta dendam Yang harus disalurkan Banyak misteri yang kemudian tak terkuat Terutama Kenekatan pria berinisial P Yang menghabisi nyawa Anak-anaknya sendiri Apalagi Di tengah pemukiman penduduk itu Keluarga P Dikenal tertutup Sehingga Jarang bersosialisasi Dengan warga Di sekitarnya Ini sangat terlihat jelas ya Bahwa apapun yang dia lakukan Yaitu energi negatif Yang menguasai Nah jadi emosi Keegoisan Ini yang terjadi sebenarnya Setahu saya pelaku ini Agak tertutup sedikit Tidak terbuka Sebagai warga Makanya dalam arti kita Kejalanannya pun Sampai tiga hari Kok tetangga Gak tahu gitu ya Akhirnya ketahuannya itu Dari bau musuh itu keluar Sikap serba tertutup Membuat pembunuhan sadis itu Tak pernah terkuat Sampai berhari-hari Meski awalnya Hanya ingin mengancam sang istri Tapi ternyata Pembunuhan Dilakukan secara Situasi ini pula Yang bisa menjelaskan Makna tulisan di lantai Yang sepertinya Dijetak dengan darah Tulisan berbunyi Puas bunda Thanks for all Yang akan menjadi petunjuk Bagi polisi Untuk mengungkap Seluruh misteri peristiwa ini Itu tuh dia merasa bahwa Hidupnya itu Gak guna Dan kayak dia tuh terkekang oleh istrinya Dan dia merasa disakitin Karena memang satu sama lain juga saling menyakitin sebenarnya Cuman karena dia itu salah langkah aja Tujuannya dia itu untuk mengancam Karena dia sakit hati dengan orang yang dia maksud Sebenarnya dia tuh ingin perpisahan Sering terjadi seperti ini sih Dia tuh si ceweknya tuh sering KDRT Dia membuktikan bahwa ancaman dia ini tidak main-main Nah jadi dia ingin Ibaratnya bahwa istrinya ini memang betul-betul Ingin mengetahui Bahwa apapun yang dilakukan suaminya ini Ternyata benar Nah makanya dia posisinya disini Agar merasa puas istrinya Dia lakukan semuanya Dari sekedar ancaman Oleh karena datang bisikan dari alam kegelapan Pembunuhan akhirnya terjadi Pria berinisial P Menjadi gelap mata Akibat putus asa Hubungannya dengan istrinya Tak memberi kenyamanan Ia seperti ingin terdorong Untuk melakukan penuntasan hidup Yang dianggapnya Sudah tidak berarti lagi Tidak hanya membunuh anak-anaknya Pria berinisial P Juga berusaha mengakhiri hidupnya Meski gagal dilakukan Jadi dengan keadaan yang menantang Si istri menantang suami Otomatis suami ini gelap mata Makanya apapun yang dia lakukan Untuk mengakhiri semua Ataupun menghabisin keluarganya Karena dia posisinya sudah putus asa Sudah gelap mata Jadi apapun untuk membelah diri dia Dia mengakhiri hidup anak-anaknya Tanpa berpikiran panjang Karena bagaimanapun disini penuntasan Dalam hidupnya Bahwa keputusan asaan ini Menguasai dirinya Sehingga tindakan yang dia ambil Untuk saat ini Memang sangat Tidak baik Tapi benarkah Tahun depan adalah tahun penuh darah Apa yang membuat suasana berubah hangat Sejak ditemukan jenazah korban Tapi benarkah Ada bisikan gaib Yang membuat pembunuhan sadis dilakukan Tanpa berpikir panjang Jangan kemana-mana Tetap subscribe Like share Dan komen Agar tak ada yang terasa Ganjil Di sekitar anda Tanda-tanda kehadiran Anansir Mistik Memang sudah terlihat Bahkan sejak melihat kondisi rumah Sesuatu yang dianggap Sebagai bisikan gaib Ikut mendorong terjadinya Pembunuhan sadistik itu Dan setelah menghabisi Empat anaknya Pelaku mencoba bunuh diri Tapi rupanya Takdir berkehandak lain Aksi nekat yang diakhiri Dengan menyayat nadi Pergelangan tangannya itu Tak mampu menghabisi Nyawanya sendiri Usaha itu Semakin menjelaskan Bahwa yang dilakukan Memang seperti di luar Kendali dirinya Di tempat kamar mandi Berbatasan dengan tempat tidur Berjejer Anaknya itu empat Dan ketahuan itu Tidak bernyawa lagi Dan bapak si anak itu Duduk di kamar mandi Dan tidak memakai baju Dengan ada nampak Sesetan di pergelangan tangan Dua-duanya Jadi kalau dilihat disini Dia ini memang Sangat mencintai istrinya Dan anak-anaknya Tapi keadaanlah Yang mengubah semuanya Jadi dia ini Memiliki suatu motif Dimana akan menghabisi Keturunannya Dan untuk diri dia Ya Tapi tidak sesuai Dengan apa yang dia harapkan Nah Paling tidak Dia memberikan Ataupun Ibaratnya menunjukkan Kenekatan dia Kepada istrinya Semua memang serba tidak jelas Campur aduk Antara realita hidup Yang bertemu black magic Kondisi yang serba rumit itu Semakin lengkap Dengan kehadiran dendam Yang bagai menguasai seluruh nadi Pelaku Seolah sudah putus asa Sehingga Memilih untuk menuntaskan Semua tragedi Dengan usaha Bunuh diri Tapi Meskipun sudah digagalkan Upaya mengakhiri hidup Terus dilakukan Sebab Ada sosok tak terlihat Yang terus memberikan Bisikan negatif Dia ingin Melakukan Percobaan bunuh diri Terhadap dirinya sendiri Itu gagal Tapi disitu Si energi negatif Masih terlihat jelas Bahwa Dia itu ingin Menghancurkan semuanya Keluarga itu Jadi Disitu Yaudah Campur aduk Antara black magic Sama Bisikan setan Dan Kenyamanan Di antara keluarga itu Pemirsa ganjil misteri Kisah pilu dibunuhnya Empat anak Di kawasan jaga karsa Seperti menyadarkan Kita semua Bahwa tahun baru Segera datang Persoalannya Tahun baru kali ini Memiliki energi Yang sangat buruk Secara keseluruhan Tahun depan Adalah saat Sangat genting Oleh sebab Akan terjadi Pertumpahan darah Sebagai dampak Dari diturunkannya Makhluk-makhluk halus Paling berbahaya Jadi Ini tuh akhir tahun Dan tahun depan itu Pasti Gejolak hati manusia Itu banyak disesatkan Yang berawal Dari bisikan setan Yang masuk ke dalam Telinga Hati Fikiran Dan emosi Nah disitu Untuk tahun depan Itu cenderung Banyaknya Kekerasan Dan Tindakan fisik Banyak sekali Nyawa-nyawa terancam Banyak sekali Diturunkannya Jin-jin setan Bahkan Dajal Ke bumi Untuk apa Menggoda hati manusia Melakukan pembunuhan Melakukan hal negatif Menyesatkan Semuanya Kan apa Agar Nyawa-nyawa manusia baik Itu hilang Pembunuhan empat anak Yang super sadistik Di kawasan Jagakarsa Jakarta Selatan Masih menjadi berita Mengejutkan Untuk kita semua Banyak yang tidak pernah Membayangkan Ada seorang ayah Yang sangat tega Membunuh darah dagingnya Tapi memang Segala bentuk Kekerasan fisik Dan mental Adalah tren Yang akan terus terjadi Tahun depan Semogalah Kita semua Selamat Tanpa halangan Apapun Inilah Ganjil Yang akan menguak Berbagai misteri Di alam nyata Dan takasat mata Sampai jumpa Pada episode selanjutnya Dengan kisah-kisah Ganjil Setiap hari Senin Kamis dan Jumat Pukul 5 sore Tapi sebelumnya Jangan lupa Subscribe Like share Dan komen Agar tak ada yang terasa Ganjil Di sekitar Anda Terima kasih Sub indo by broth3rmax